Halo semuanya apa kabar hari ini sudah siap mendengarkan cerita Minggu ini kita akan membahas kru topi jerami selanjutnya yaitu usop yang Terima kasih Datang ke desa sirup baru diketahui asisten keluarga kaya merupakan seorang bajak laut bernama Kapten Kuro setelah Luffy mengalahkan Kapten Kuro kaya memberikan hadiah sebuah kapal bernama Going Merry yang menjadi kapal pertama bajak laut topi jerami dan usop pun bergabung sebagai penembak jitu di kelompok topi jerami Walaupun usop seorang penakut dan pengecut di sepanjang perjalanan usop dapat mengembangkan kemampuan penembak jitunya dan mengalahkan musuh Usop juga memiliki julukan lain seperti Sogeking dan God Usop Dengan kemampuannya yang terus berkembang usop diberi harga buronan oleh angkatan laut Mulai dari saat dia membakar bendera pemerintahan dunia saat di Ennis Lobby Usop diberi harga buronan 30 juta beri atas nama Sogeking Kemudian setelah pertarungan di Dressrosa Usop sempat diberi harga buronan 500 juta beri oleh Doflamingo Dan kemudian angkatan laut memberi harga buronan 200 juta beri kepada usop atas nama God Usop Dan terakhir setelah pertarungan di Wano Usop diberi harga buronan 500 juta beri Usop yang merupakan anak dari penembak jitu dari kelompok bajak laut rambut merah yang bernama Yasop Usop juga sangat mengandalkan kemampuan menembak jitu-nya Dari sejak di Desa Sirup Usop memiliki kemampuan menembak jitu menggunakan ketapel Dan kemampuan menembak jitu-nya ini selalu dikembangkannya Di awal perjalanan bajak lautnya bersama Luffy Usop merupakan orang yang pengecut dan lebih sering secara terpaksa melawan musuh karena telah disudutkan Usop juga menggunakan senjata-senjata yang nyeleneh Seperti palu besar dengan tulisan satu ton yang sebenarnya hanya sebuah balon Akan tetapi saat time skip Usop belajar banyak Dimulai dengan melatih fisiknya menjadi lebih kuat dan berotot Kemudian mengembangkan senjatanya dengan menggunakan bibit-bibit tumbuhan yang dapat langsung tumbuh saat dia tembakan menggunakan ketapel Usop saat ini berumur 19 tahun dan menguasai Haki Kenbun Shoku Yang diketahui saat dia melakukan tembakan super jauh kepada salah satu komandan bajak laut Don Quixote Yaitu Sugar Usop juga merupakan teknisi yang handal dengan membuat beberapa senjata yang salah satunya adalah tongkat yang digunakan oleh Nami Nah, kalau kamu masih penasaran dengan bagaimana perjalanan Usop selanjutnya Silahkan ikuti manga dan animenya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton